Sekarang coba kalau kita pakai wisdom ini, local wisdom dari timur ini, kita terapkan di IKN, berapa banyak Presiden Jokowi akan didenda? Karena merambah hutan. Pakai aja, itu ketimuran, hukum ketimuran. Kita mesti ambil konsekuensi itu. Tidak dulu, saya lanjut lagi. Sebelum-sebelumnya, saya ada di Bima, habis turun Gunung Tambora, saya bertemu dengan pemangku perpustakaan di Bima itu, yang hafal tentang silsila kerajaan Bima. Saya tanya, ada demokrasi enggak di sini? Dia enggak jawab. Dia terangkan saya begini. Begini Pak Roki, Raja Bima itu, begitu terpilih, dia diarah ke pasar tengah pasar, di Cacimaki itu. Raja, di Cacimaki. Bangsa bodoh. Itu, adat ketimuran. Kenapa itu yang enggak diambil? Bahwa moral timur kita adalah mencacimaki cawan penguasa. Karena otak rakyat Bima mengerti. Dari awal, dia mesti diterangkan bahwa dia itu, walaupun garis keturunannya pakai darah, tapi dia akan memerintah kita. Dia mesti tahu hati nurani kita, bahasa kita yang paling dalam. Itu menghujat, mencacimaki, mengerti sekarang. Jadi dia dihinahkan dulu, sebelum dia jadi noblesse obelis. Sebelum nobility-nya muncul, dia dihinahkan dulu, supaya dia tahu apa namanya penderitaan rakyat. Hausa SND. Paham enggak woman itu? Atau para konsultan hukum kita? Kalau mau sok pakai, adat ketimuran. Bima, Surwesi Selatan. Setahun yang lalu, saya ada di Bau-Bau. Probuton. Di situ ada kerajaan yang berbasis kesultanan. Saya ngobrol dengan mereka di situ. Dia tarangkan begini, saya tanya. Jadi diwariskan kesultanan itu. Begini Pak Roky. Kira-kira tahun 1500, sultan di tahun itu memutuskan, mulai periode ini, sultan harus dipilih. Ada KPU-nya dibikin itu. Dipilih. Jadi sultan sendiri, mencabut kemuliaan dia, diserahkan pada pemilih itu. Adat ketimuran. Jadi itu fakta bahwa, adat ketimuran kita justru, tidak menginginkan, ada kekuasaan yang tidak bisa dikontrol. Terus, datang istilah bahwa, enggak. KUHP itu, yang diterangkan tadi, adalah upaya untuk, memberi rambu-rambu. Karena itu enggak ada yang langsung penalti. Bisa negosiasi. Argumen itu diketawain oleh rakyat Bima, rakyat Sulsel, sama rakyat Bau-Bau. Ngapain mesti, coba-coba, kalau di ujungnya nanti, kalau enggak berhasil, ya uang aja tuh. Kalau enggak ada uang, ya penalti juga. Akhirnya pidana juga. Jadi, reasoning dari pemidanaan itu, justru yang tidak dikehendaki, oleh adat ketimuran. Dasarnya apa? Orang bisa berargumentasi, bercakap-cakap. Jelas. Sebelum saya pulang dari, Makassar, saya diundang makan, oleh komunitas itu. Makan ikan. Kepala ikan. Mereka tanya ke saya, Pak Ruk enak enggak kepala ikan? Saya bilang memang enak. Karena lebih enak kepala ikan, dibanding kepala negara. Enak deli enggak saya berbegituan? Karena akan ditanya, Anda menghina kepala negara atau menghina kepala ikan? Jadi, yang saya mau terangkan adalah, kemampuan kita berfikir itu, itu yang, yang harus kita pelihara, kejujuran dalam berargumentasi.